Kooperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Dalam RPJMN 2020-2024 juga telah mengamanatkan pengembangan kooperasi, terutama pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2019 lalu, kooperasi telah berkontribusi terhadap 5,1% PDB Indonesia. Mengko perekonomian Erlanda Hartarto mengatakan, capaian ini akan terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih terhadap PDB pada 2024. Sebagai upaya untuk mengembangkan kooperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya kongomerasi ekonomi Indonesia melalui kooperasi. Pemerintah telah memberikan insentif kepada kooperasi, dengan program penyaluran dana bergulir PEN melalui lembaga LPDB KUMKM. Di tahun 2020 sebesar 1,29 triliun rupiah. Ada penjumlah penerima manfaat sebanyak 84 mitra kooperasi. Total UMKM yang terbantu mencapai sekitar 118 ribu pelaku usaha, baik dengan skema konvensional maupun syariah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan antusiasmo pengusaha kooperasi nasional, terutama para generasi milenial pemuda-pemuda Indonesia. Terima kasih telah menonton!